Sejauh ini belum ada pemendari KDIP-nya sendiri. Kita tunggu, mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final. PEMBICARA 1 Kemarin Pak Sudirman Syed mengatakan bahwa ada kemungkinan koalisi pemerintahan ke depan ini hanya ada terdapat 1-2 partai oposisi saja. Pak Anies melihatnya bagaimana? Bismillah, insya Allah yang tiga partai ini, partai perubahan itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu mulainya di situ. Tuh, kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai. Kan kita belum selesai, belum selesai ini penghitungannya. Partai koalisi solid mengusung hak angket. Dari situ dulu, nanti kita lihat ke depannya gimana. Nah ini proses... Karena sampai sejauh ini belum ada pemendari KDIP-nya sendiri. Kita tunggu, mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.